Artileri dari kelompok pasukan tengah Rusia menghancurkan klu mortir dan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Terbukti dalam sebuah video yang diunggah di akun Telegram Motrusia pada Sabtu 6 April 2024. Dilaporkan artileri kelompok tersebut menghancurkan target dari posisi tembak. Tepat di arah Fdevsky serangan ini diluncurkan. Dapat dilihat dalam rekaman yang beredar bagaimana pasukan Putin melancarkan serangannya. Tembakan akurat dari tunggangan artileri sel propel Aktasia dilepaskan dari posisi tembakan tertutup. Awak mortir dan gudang amunisi pasukan Zelensky diklaim menjadi korban serangan. Hal ini dapat dipastikan menambah daftar kerugian yang dialami militer Ukraina selama pertempuran. Video ini viral dan menulai beragam reaksi dari penggunaan Telegram. Terima kasih telah menonton! Sebuah rekaman detik-detik bom udara meledak di Krasnogorovka beredar di media sosial. Rekamannya diunggah di aplikasi perpesanan Telegram pada Sabtu 6 April 2024. Pelompok penerbangan Rusia melakukan serangan udara ke arah musuh. Dengan mengandalkan bomber pemandu ODAB-1500 seberat 1,5 ton sebagai pemeran utama. Menargetkan angkatan bersenjata Ukraina di posisinya. Serangan dilancarkan pasukan Rusia dan menyebabkan ledakan yang sangat besar. Api beserta asap tebal membumbung tinggi ke atas seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar beragam komentar diberikan warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kelompok Vostok dari Angkatan Bersenjata Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang ramai jadi perbincangan publik. Unggahan tersebut tersebar di aplikasi perpesanan Telegram pada 6 April 2024. Dalam rekaman menunjukkan kamera udara, Rusia sedang mengintai keberadaan senjata andalan prajurit Ukraina yakni self-proper di wilayah Yusonodones. Tak lama setelah itu merasa sudah mengunci posisi musuh seketika UEFI kelompok Vostok langsung menerjang hingga timbulkan ledakan hebat. Terlihat kobaran api disertai kepulan asap tebal membumbung tinggi ke pasca serangan. Dituliskan dalam narasi unggahan, prajurit pembela Rusia mengklaim hantaman drone lancetnya berhasil memberikan kerugian pada militer Ukraina. Sejak video ini beredar, beragam komentar dari Warganet. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia baru saja merilis sebuah video di Telegram pada Sabtu 6 April 2024 dan langsung menjadi sorotan publik. Pasalnya video tersebut merekam prestasi prajurit Maksimov dalam pertempuran jarak dekat melawan serdade musuh di medan perang. Dimana seorang prajurit korups tentara kelompok pasukan Vostok, prajurit Rodimir Maksimov, menghancurkan 27 militer Ukraina selama penangkapan dan penahanan Markas Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Novo Mikhailovka. Bertindak sebagai bagian dari unit penyerangan selama perebutan benteng Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah pemukiman. Tepatnya di Novo Mikhailovka ke arah Marinski, prajurit Rodimir Maksimov berhasil menopong musuh dan memberikan kekalahan telak. Meskipun terluka selama pertempuran, prajurit tersebut terus menjalankan misi tempur. Atas kepahlawanan dan keberanian yang ditunjukkan selama misi tempur, prajurit Rodimir Maksimov dianukrahi penghargaan negara yang tinggi oleh komando. … … … … … … selamat menikmati 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 ketika selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima 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 menonton. Pertempuran jarak dekat baru saja terjadi antara Infantri Angkatan Bersenjata Rusia melawan Infantri Ukraina di medan pertempuran. Terbaru dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Sabtu 6 April 2024. Dalam rekaman menampilkan bagaimana cara kerja tempur pasukan Moskow dalam memukul mundur serangan Angkatan Persenjata Ukraina ke arah Kupyaks. Tampak kelompok lapis baju Infantri Ukraina yang terdiri dari beberapa tank dan kendaraan tempur Infantri mencoba menyerang posisi Angkatan Persenjata Rusia. Namun upaya tersebut mendapat tembakan keras dari artileri, ATKM, drone serang, serta keberanian dan kegigihan para pejuang kelompok barat, seperti yang terlihat jelas dalam video. Sejauh video ini beredar, peluang ada tanggapan resmi yang diberikan pihak Infantri Angkatan Persenjata Ukraina. Video ini viral dan menulai beragam komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!